. Anda sedang menyaksikan headline news diskominfo Malra, Jumat 23 Februari 2024. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan fokus grup diskusi atau FGD untuk membahas data publikasi Maluku Tenggara dalam angka 2024. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara bersama Badan Pusat Statistik Kabupaten Maluku Tenggara mengadakan fokus grup diskusi atau FGD untuk membahas data publikasi Maluku Tenggara dalam angka 2024. Kegiatan berlangsung di Ruang Aula Kantor Bupati, Jumat 23 Februari 2024 pukul 2 siang. Kegiatan ini bertujuan untuk menyelaraskan data statistik dasar dan data statistik sektoral yang berasal dari berbagai kementerian dan lembaga di lingkup pemerintah daerah. FGD ini dihadiri oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tenggara Niko Ubro, Kepala BPS Thomas Tapar, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Malra, Pimpinan OPD, dan 21 Pegawai BPS Malra. Acara dibuka dengan pemukulan tifa bersama-sama sebagai simbol kerjasama dan sinergi antara pihak-pihak terkait. Dalam sambutannya, Penjabat Bupati Maluku Tenggara yang diwakili oleh Penjabat Sekretaris Daerah Maluku Tenggara menyampaikan pentingnya informasi yang komprehensif sebagai dasar bagi pemerintah dalam pembuatan dan evaluasi kebijakan. Informasi yang komprehensif berbeda dasar bagi pemerintah dalam pembuatan dan kebijakan mengambil evaluasi pembuatan dan kebijakan. Informasi yang komprehensif tersebut ketiga didapatkan dari data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Salah satu kejutan utama pemerintah dalam publikasi melukut Tenggara dalam makam. Penjabat Bupati juga berharap kegiatan FGD ini bisa meningkatkan kualitas publikasi Maluku Tenggara dalam angka dan menjadi rujukan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, Penjabat Bupati juga mengapresiasi kolaborasi antara BPS dan pemerintah daerah dalam mewujudkan off-government atau tata kelola pemerintahan yang baik. Sementara itu, Ketua Penyelenggara FGD Muhammad Al-Fati mengatakan, kegiatan ini diikuti oleh 52 peserta yang terdiri dari wali data dan kontributor data dalam penyusunan publikasi Maluku Tenggara dalam angka 2024. Melalui FGD ini diharapkan data yang disampaikan ke BPS bisa diselaraskan dengan hasil proses penginputan data oleh BPS. Demikian laporan dari Tim Media Center Diskom Info Maluku Tenggara. Terima kasih telah menyimak berita ini.